Kita itu kurang fasilitas, raku, meja baca, meja lain seterusnya. Oh kita kurang koleksi, tapi berpisah ada di sini, betul gak? Maka dari itu, itu disampaikan kekurangan itu melalui monitoring dan evaluasi. Dan kemudian dianggalkan. Yang bisa menganggalkan untuk sarana-prasarana peningkatan kesejahteraan itu ya dinas pendidikan, bukan dinas pemusahaan. Maka harus duduk bersama. Tidak bisa dinas pemusahaan, meskipun itu pasti orang berpikir, ini salahin dinas pemusahaan, gak bina. Bukan begitu. Pustakawannya dibina, tapi sampai di rumah tidak punya apa-apa. Sama saja. Nah, kita seringnya ketika melakukan kegiatan-kegiatan, itu seringnya melakukan kegiatan-kegiatan fungsi dental. Misalnya bintek. Binteknya itu, apa, seminar misalnya. Kita seringnya itu melakukan seminar, tapi lupa memberikan kompetensi dasar dalam pengelolaan perusahaan. Kompetensi-kompetensi dasar ini, biasanya tidak diseminarkan. Seminar itu hanya untuk mengadaptasi informasi-informasi sebagainya ke kimiaan, itu lewat seminar. Workshop itu bisa yang lama, tapi dengan kegiatan-kegiatan baru informasinya. Nah, yang baik itu adalah yang tiap bulan diberikan kompetensi, kalau tidak paham, ditanyakan lagi, dan itu harus terus-menerus, sehingga kompetensi para usaha ini bisa disemakin baik. Nah, oleh sebab itu karena kompleksnya permasalahan tentang minat bacaan yang diawali dengan sarana yang tidak ada, karena sekolah itu harusnya dari jam 7 sampai jam 1 atau jam 2 itu di sekolah. Tapi di sekolah kenyataan jatuhnya koleksi, 80% koleksi yang ada di perusahaan sekolah itu adalah buku paket, tidak mungkin anak-anak itu akan senang membaca. Di saat ini sudah kita buskan buku paket dari perusahaan, kita pindah ke belas. Yang ada di perusahaan itu adalah buku kumis. Kompleksnya permasalahan ini, saya kira nanti bisa bersama-sama kita pikirkan, sehingga kumis nanti punya gawai yang tersendiri, yaitu duduk bersama dengan binas pendidikan dalam rangka pembahas tentang binas bacaan. Kan literasi sekolah juga tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya ketika perusahaan sekolah tidak berjalan.